Assalamualaikum, halo adik-adik Kali ini Bunda Lala akan membacakan cerita Tentang seekor anjing dan seekor kucing Ceritanya ada di dalam sebuah buku Yang berjudul Mari Berjabat Tangan Penulis bukunya adalah Feng Chong Dan diilustrasikan oleh Chan Chung Thang Diterbitkan oleh The Asia Foundation, let's read Buku ini berasal dari negara Vietnam Dan sudah dialih bahasakan ke beberapa bahasa lain Salah satunya bahasa Indonesia Kita baca sama-sama yuk Aku lebih kuat darimu, kata anjing Tidak, akulah yang lebih kuat darimu, kata kucing Kucing membawa anjing ke jembatan Hmm, bisakah kamu memanjat pohon palem ini? Tanya kucing Hmm, anjing menggelengkan kepalanya Kamu tahu aku tak bisa memanjat Jangan, kamu terlalu kecil untuk berkelahi, kata anjing Aku bisa berkelahi, dan kamu bisa memanjat, kata anjing Kita berdua kuat Mari berjabat tangan Selesai Menarik ya adik-adik ceritanya Apakah kalian pernah seperti anjing dan kucing di dalam cerita tadi? Setiap orang memiliki kelebihan masing-masing Daripada mencari siapa yang lebih kuat atau lebih hebat Lebih baik kita saling menghargai dan saling berjabat tangan Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan dan membaca buku ini bersama-sama Sampai jumpa lagi di cerita dan buku berikutnya ya Sehat-sehat selalu semuanya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton